Intro Selamat malam sahabat kompas Pada malam hari ini saya sedang bersama dengan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno Selamat malam Pak Sandi Selamat malam Mbak Eva Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara Ngobrol tentang pencapaian kinerja Pak Sandi sebagai Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Selama kurang lebih 5 tahun menjabat ya Pak ya Di Kabinet Indonesia Maju Jadi mungkin langsung aja Pak Sandi Mungkin bisa diceritakan selama ini Bagaimana dinamikanya sebagai Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Kemudian pasti menemukan Ada tantangan-tantangan di jalan Kemudian ada yang sudah ditargetkan Ternyata ada yang sudah terrealisasi Dengan sesuai harapan Tapi ada juga yang masih perlu dikerjakan Lagi gitu ke depannya Terima kasih Mbak Eva dan Kompas yang selalu mengikuti perjalanan kita Semenjak pandemi sampai kita berhasil memulihkan ekonomi Memang target indikator kinerja utama kita semua tercapai dengan baik Bersyukur dan jika melihat ke belakang Rasanya kok setelah pandemi itu sangat berat untuk kita bisa pulih kembali Ternyata kita bukan hanya bisa pulih lebih cepat Tapi bangkit lebih kuat Untuk wisatawan mancanegara tahun ini ditargetkan sekitar 14 juta Untuk wisatawan Nusantara Di Penghujung Juli kita sudah mencapai 600 juta pergerakan Berarti target di atas 1 miliar pergerakan wisatawan Nusantara Insya Allah bisa tercapai dengan libur Nataru Yang paling menyentuh hati saya sebetulnya adalah Terciptanya kembali lapangan kerja yang hilang saat pandemi Sektor para kraft ini kehilangan lebih dari 5 juta lapangan kerja Di saat pandemi Tapi setelah pandemi berangsur pulih Di tahun 2024 kita menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru Sehingga dua sektor ini Para wisatawan ekonomi kreatif secara agregat Menciptakan 50 juta lapangan kerja Dan untuk ekonomi kreatif sendiri kita memantapkan posisi kita Sebagai kontributor terhadap PDB Di peringkat tiga besar dunia Jadi kita dengan capaian nilai tambah 1.400 triliun Indonesia mencatat 8% kontribusi ekonominya dari ekonomi kreatif Berarti kita ada di posisi tiga setelah Amerika dan Korea Sedangkan untuk ekspor kita juga melebihi target di angka 27 miliar USD lebih Yang kami sangat-sangat bersyukur itu adalah capaian indeks keparwisataan dunia Dimana posisi kita yang dulunya di atas 40 besar di luar top 40 Di tahun ini kita mencatatkan posisi di 22 besar dunia Kita di atas dari Turki, Belgia, dan Selandia baru Dan di kawasan ASEAN kita mengungguli Jauh mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina Berarti ini pencapaian yang harus kita bersyukur Tapi kita harus tingkatkan lagi Agar di tahun-tahun mendatang Capaian kita akan semakin baik Tadi kan Bapak sempat menyebut soal pergerakan Wisman ya Pak ya Pergerakan Wisman sudah melebihi target 14 juta ya Pak ya Nah target 14 juta kan memang pada tahun ini ya Pak Tapi tadi saya sempat cek di Renstra Itu awalnya 2,8 sampai dengan 4 juta kunjungan pada 2020 Kemudian ditargetkan jadi 16 sampai dengan 17 juta pada 2024 Ini kan ada perbedaan ya Pak ya dibandingkan dengan target pada tahun ini Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Jadi target itu direvisi saat COVID Bahwa kita tidak bisa menargetkan jumlah kembali setelah pandemi Yaitu sekitar 16-an juta yang angkat tadi Karena keterbatasan jumlah penerbangan Dan juga perbatasan yang masih ditutup saat itu Kita berhasil mencapai 2022-2023 jauh di atas target Dan di 2024 kita akan berhasil juga membukukan Usatawan mancanegara yang di atas target Tapi untuk jumlah usatawan mancanegara yang kembali di angka di atas pandemi Memang dengan revisi itu diharapkan 2025 tercapai Jadi 2019 angka kunjungan usatawan mancanegara itu adalah puncaknya Di 16 sampai 17 juta Yang rencananya kita melihat dari jumlah kuantitasnya itu baru akan tercapai di 2025 Namun dari segi devisa Karena kualitas dari kunjungan usatawan mancanegara ini sekarang lebih baik dibanding sebelum pandemi Mereka tinggal lebih lama dan juga jumlah belanja di ekonomi lokalnya juga lebih tinggi Sehingga average revenue per arrival atau jumlah spending atau jumlah belanja oleh usatawan mancanegara Saat berkunjung itu sudah di angka 1.400 dolar lebih Berarti di atas jumlah yang kita dapatkan saat sebelum pandemi Antara 900 sampai 1.000 USD Nah ini tentunya akan berdampak terhadap devisa yang jauh lebih berkualitas Dengan kunjungan yang di bawah angka 2019 Tapi sudah menyamai devisa untuk tahun ini Oke baik Kemudian Pak dalam masa kepemimpinan Bapak Ini kira-kira program-program andalan apa yang selalu Bapak gaungkan ya Pak Selama kurang lebih 5 tahun kebelakang ini Dan bagaimana realisasinya di lapangan gitu Pak Kalau melihat dari begitu banyak program yang kita luncurkan Kita fokuskan kepada 3 program utama yaitu desa wisata Jadi desa wisata ini menjadi pemenang pandemi Di saat pandemi dia meningkat kunjungannya 30% dan setelah pandemi desa wisata ini bertumbuh Dan sekarang sudah ada 6.016 desa wisata di seluruh wilayah Nusantara Jadi program desa wisata ini menjadi salah satu catatan yang juga menjadi acuan dari dunia Karena dua desa wisata kita telah berhasil menjadi desa wisata terbaik dunia Yaitu desa wisata penglipuran di Bangli, Bali Dan desa wisata ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta Program kedua yang sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat adalah Program KEN, Karisma Event Nusantara Di mana kita mengkurasi dari ribuan event yang ada di Indonesia Terpilih 100 event terbaik dan 10 top 10 event Nah ini juga di tengah pandemi kita memberikan pendekatan bahwa event itu berjalan Dengan mengacu kepada aspek protokol kesehatan CHSE Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability Sekarang event-event sudah lebih berkualitas dan mampu untuk memberikan dampak yang sangat positif kepada pariwisata kita Untuk ekonomi kreatif mungkin program yang paling dirasakan manfaatnya bagi para UMKM yang bergerak di ekonomi kreatif adalah Apresiasi kreasi Indonesia Aki Apresiasi kreasi Indonesia ini Alhamdulillah sudah mampu untuk mengkurasi lebih dari 6.000 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara Dan mereka bukan hanya bisa mengatasi pandemi Tapi justru mereka sekarang bisa mulai mencatatkan produk-produk mereka Mendapatkan hak kekain intelektual dan bisa juga untuk menembus pasar ekspor Jadi ada tiga program yang menurut saya sangat kita bisa lihat hasilnya Yaitu desa wisata, karisma event untuk penyelenggaran kegiatan dan juga berkaitan dengan program apresiasi kreasi Indonesia Baik, kemudian Pak kan ada satu program lagi nih ya Pak Ini turunan dari Nawacita dulu Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin Dimana pemerintah ini mencanangkan 10 program Bali Baru yang mungkin yang kita kenal juga dengan sekarang 10 destinasi prioritas dan 5 destinasi super prioritas ya Pak Nah ini seperti apa Pak dinamika perjalanannya dan sekarang seperti apa Karena kan ada beberapa dari destinasi-destinasi itu yang mungkin belum bisa tumbuh optimal seperti yang diharapkan ya Jadi 10 destinasi pariwisata prioritas dicanangkan di periode pertama Bapak Presiden Jokowi Dan dikerucutkan menjadi 5 destinasi super prioritas di periode kedua beliau Saya melihat dari 5 destinasi super prioritas itu ada Danautoba yang telah tumbuh dengan sangat kuat Dan memiliki event internasional seperti F1 Powerboat dan Aquabike Ini jauh di atas ekspektasi kita dan infrastruktur yang telah terbangun di Danautoba ini Sekarang sudah memiliki interkoneksi yang sangat baik dengan ada dua bandara andalan Yaitu bandara yang ada di Silangit dan bandara Kuala Namu Akan ditambah satu lagi bandara di Sibisa yang kita harapkan nanti akan menambah interkonektivitas Termasuk juga pelabuhan-pelabuhan yang kita bangun dan jaringan jalan Kunjungan ke Danautoba naik secara signifikan Dan kualitas akomodasi dan investasi untuk destinasi-destinasi wisata baru di Danautoba juga meningkat Jadi saya melihat PR untuk Danautoba ke depan adalah menghadirkan pariwisata yang lebih sustainable dan berkualitas Termasuk juga fasilitas akomodasi dan investasi Di bidang tempat-tempat rekreasi yang sesuai dengan prinsip yaitu nature, culture, dan adventure Itu cocok untuk Danautoba Untuk Borobudur baru saja kami tuntaskan minggu lalu Infrastrukturnya telah selesai dibangun dan sekarang penataannya setelah 32 tahun Dan ada kelembagaan khusus yang nanti akan menata dan mengelola Borobudur yang ada di bawah Taman Wisata Borobudur Kami akan mendukung dengan promosi dan juga akan mendukung dengan sertifikasi dari homestay yang ada di wilayah Borobudur Borobudur ini akan menarik lebih dari 2 juta kunjungan usatawan mancanegara Dan juga dengan selesainya jalan tol Semarang, Yogyakarta Ini juga akan menarik banyak sekali wisatawan Nusantara dari segi pergerakannya Yang ketiga Labuan Bajo ini sudah menjadi hits Karena ASEAN Summit sukses dilaksanakan 2023 di Labuan Bajo Dan dengan selesainya pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo Sekarang kita harus pastikan bahwa Labuan Bajo ini adalah destinasi yang mengedepankan blue, green, and circular economy Jangan sampai dengan bertambahnya jumlah wisatawan ke Labuan Bajo Akhirnya merusak daya tarik utama Labuan Bajo Yaitu Taman Nasional Komodo dan wisata Bahari Sekarang juga sudah ada penerbangan langsung ke Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo dari Malaysia Yang keempat ini Mandalika Minggu ini besok kita akan memulai seri MotoGP yang ketiga Yang telah berhasil kita jadikan sebagai ajang MotoGP yang paling banyak di tunggu-tunggu dunia Seperti kita ketahui Mark Marcus, juga Alex Marcus Mereka menyukai sekali sirkuit Mandalika ini Nah ini daya tarik dari pariwisata berbasis olahraga otomotif Dan Mandalika ini sendiri bentuknya adalah kawasan ekonomi khusus Yang masih harus terus kita pacu dari segi ketersediaan hotel dan fasilitas akomodasi Dan terakhir Likupang Nah kalau Likupang ini dari awal memang targetnya bukan untuk membangun destinasi yang penuh dengan resort-resort besar Tapi lebih mengarah kepada destinasi yang berkonsep regenerative tourism Atau pariwisata berbasis pengurangan nilai emisi karbon dan destinasi yang berharap memberikan kontribusi positif kepada kelestarian lingkungan Nah Bapak kan dalam 5 tahun ini Pak sudah mengunjungi berbagai tempat di Indonesia Kemudian kunjungan kerja juga ke berbagai tempat di negara-negara lain Nah ini mungkin Bapak bisa cerita sebenarnya ternyata tantangan apa sih Pak Kalau kita berefleksi ya tantangan apa yang kita hadapi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita Dan apa yang perlu kita improve untuk ke depannya Tantangannya bahwa Indonesia kan negara dengan 17 ribu pulau dan ini negara kepulauan terbesar Tantangannya bagaimana kita menjaga sustainability Menjaga kelestarian lingkungan Karena 3S yang selama ini menjadi daya tarik Indonesia Sun, sea, and sand Mulai harus kita tambahkan dengan 3S yang baru Yaitu serenity, spirituality, and sustainability Jadi tantangan utama ini adalah masalah Bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan Sehingga pariwisata itu tidak berdampak negatif terhadap Tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan Sampahnya seperti apa Trafiknya Kepadatan di Bali Selatan misalnya Nah juga kita melihat bagaimana penggunaan energi baru dan terbarukan Dan bagaimana juga pariwisata ini memberikan dampak positif kepada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat Itu tantangan utama Dari segi ekonomi kreatif kami melihat bahwa ekonomi kreatif kita harus mampu mencapai nilai tambah yang lebih tinggi lagi Karena walaupun kita sudah mencapai 1.400 triliun dan sudah menjadi 3 besar dunia Tapi ekonomi kreatif kita belum sepenuhnya mendapatkan dampak dari penambahan nilai Yang bisa kita capai dengan hak keken intelektual dan juga ekonomi digital Ini PR buat kita Dominasi daripada kuliner kria dan fashion ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan produk-produk subsektor ekonomi kreatif lainnya Seperti musik, film, animasi, aplikasi, televisi dan radio maupun juga subsektor penerbitan Kita baru datang di Indonesia International Book Fair Ini salah satu penyumbang yang paling tinggi tapi belum bisa kita optimalkan Jadi tantangan-tantangan ini yang mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kinerjanya Agar kita bisa mewujudkan tantangan-tantangan ini akhirnya berubah menjadi peluang Oke Karena Pak bahas soal ekonomi kreatif nih Pak Untuk sektor ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor ya Pak Dan itu pasti cukup sulit ya untuk menggarap semuanya bebarengan Kalau selama ini dalam kepemimpinan Bapak program apa yang selama ini Bapak fokuskan dan bagaimana realisasi dan evaluasinya ya Kalau kita lihat 17 subsektor kan harus semua kita sentuh Karena konsep ekonomi kreatif itu adalah inklusif No one is left behind 17 subsektor itu mulai dari yang besar-besar seperti kuliner, kria, dan fashion Sampai yang desain kreasi visual, periklanan Juga kita harus perhatikan arsitektur, interior design Itu juga merupakan subsektor-subsektor seni pertunjukan misalnya Yang kalau dikelola dengan baik maka akan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi Saya melihat bahwa PR-nya itu Bahwa kita harus lebih mengharus utamakan hak kekain intelektual dan juga penggunaan ekonomi digital Evaluasinya dari total nilai ekspor kita yang 27 miliar USD Ini sudah ada di track yang baik, yang tepat Tapi tentunya kita harapkan kita bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya Film sekarang 60% dari layar bioskop ini diisi oleh film-film Indonesia Musik kita juga sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri Tapi ke depan bagaimana dengan gaming? Gaming ini sebuah subsektor ekonomi kreatif yang sangat berpotensi Tapi masih dikuasai 95% lebih oleh produk-produk aplikasi dan games dari luar negeri Jadi ini adalah PR besar buat kita Oleh karena itu kita meluncurkan melalui instruksi dan peraturan Bapak Presiden Perpres tahun 2024 ini nomor 24 Bahwa kita harus mempercepat pengembangan game lokal Nah ini PR yang terbesar yang harus diselesaikan nanti di pemerintahan selanjutnya Tadi kan Bapak menyebut ya 17 subsektor ini harus dirangkul semua gitu Pak Cuman mungkin ketika saya sempat mungkin ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha yang langsung ada di lapangan Kadang mereka ada yang merasa agak dianaktirikan karena kok kayaknya subsektor ini lebih diperhatikan dibanding yang lain Nah ini seperti apa? Jadi 70% lebih ekonomi kreatif itu didominasi 3 subsektor Kuliner, kria, dan fashion Dan 14 subsektor lainnya itu menyumbangkan sekitar di bawah 30% Nah bukan artinya mereka tidak diperhatikan Tapi kita harus mengalokasi sumber daya sesuai dengan jumlah dari kontribusi ekonomi dan lapangan kerja Nah ada memang beberapa subsektor yang masih tergolong kecil Tapi memiliki potensi saya tadi sudah sampaikan tentang games Karena ini butuh kerjasama lintas kementerian Kalau dari kaminya sih cepat pasti Tapi kan kalau kita melakukan koordinasi lintas kementerian Misalnya untuk insentif pajak itu tempatnya harus di Kementerian Keuangan Misalnya harus tiket murah itu di Kementerian Perhubungan Tiket pesawat murah misalnya berkaitan dengan hak kekain intelektual atau imigrasi Jadi itu adanya di Kementerian Hukum dan HAM Jadi lintas Kementerian Lembaga ini yang harus terus kita perkuat Agar semua subsektor ekonomi kreatif merasa disentuh dan diperhatikan Kemudian Pak kalau berkaca dari negara lain kan mereka punya tourism boardnya masing-masing ya Nanti kalau di Indonesia akan seperti apa ini Pak? Di Indonesia ada gabungan industri pariwisata Indonesia yaitu GP yang berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 Adalah lembaga yang menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Yang menjadi representasi dari seluruh industri pariwisata Nah kita sekarang sedang merevisi undang-undang pariwisata yang sekarang sudah menjadi undang-undang operan Atau RUU operan carry over ke pemerintahan selanjutnya Nah di undang-undang tersebut nanti akan ditetapkan kelembagaannya seperti apa Saya melihat memang jelas peran swasta yang sangat dominan dari segi mempromosikan pariwisata Indonesia Bagaimana caranya ini bisa dikolaborasikan dengan tim wonderful Indonesia yang selama ini juga menangani promosi pariwisata kita Baik Pak ini ngomongin untuk pemerintahan selanjutnya nih Pak Ini kira-kira tantangan dan peluang masa depan apa Pak yang untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ya Perlu kita, tadi tantangan perlu kita lewati kemudian peluang perlu kita manfaatkan Mungkin ada momentum tersendiri yang perlu kita manfaatkan Pak Pertama, Indonesia Quality Tourism Fund itu harus diwujudkan di pemerintahan selanjutnya Karena sudah mendapat persetujuan baik dari Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto Jadi ini akan dieksekusi oleh pemerintahan selanjutnya Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa pariwisata kita yang memiliki keunggulan dari segi indahnya alam, keragaman budaya Ini bisa kita tingkatkan kualitasnya Jadi bagaimana media, bagaimana juga komunitas tidak menghitung pariwisata kita itu dari jumlah wisatawan Yang kedua, nilai tambah ekonomi kreatif kita ini juga perlu didukung oleh pendanaan dan akses pembiayaan yang berbasis IP Tadi Bapak sempat membahas soal mes turism perlu ditinggalkan ya Pak, berarti ya Kita perlu beralih ke kualitas turism Ini berarti indikator komponen keberhasilan sektor pariwisata juga perlu diubah ya Pak Jadi kalau engine daripada pariwisata kita sudah siap 5 desinasi super prioritas Bali dan juga Batam Bintan dan Jakarta Maka angka 16-17 juta itu akan jauh lebih berkualitas Dan jangan kita bermimpi Banyak yang mengkritisi Wah si Sandi nggak bisa ngejar Thailand 40 juta, Malaysia 40 juta, Vietnam sudah tinggi Beda, pariwisata kita bukan seperti itu Pariwisata kita tidak mengejar jumlah, tapi mengejar kualitas Dan kita ingin berwisata di Indonesia itu aman, nyaman dan menyenangkan Baik Pak, nah kemudian kalau kita ngomongin proyeksi ke depan nih Pak Mungkin kira-kira ada rekomendasi kebijakan apa nih Pak untuk penerus Pak Sandi ke depannya Perhatikan angka Karena dibalik angka itu ada manusia Jadi buat saya angka-angka yang tadi saya sampaikan Di mana terlihat bagus di atas kertas tapi di belakangnya ada manusia There are people behind numbers Jadi perhatikan dalam segi meningkatkan kualitas SDM kita Human capital kita itu sangat penting Oleh karena itu kita sangat harus fokus kepada pendidikan SDM kita Yang memang menampilkan bukan hanya keramah tamahan khas Indonesia Tapi pelayanan terbaik World class standard dan international standard Yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan macanegara Jadi saya menitipkan agar SDM paragraf kita diutamakan Baik Pak, sebelum closing statement Pak Briefly saja kira-kira PR yang perlu segera dikerjakan untuk saat ini apa Pak? PR yang perlu dikerjakan tiket pesawat Ini bukan tanggung jawab Kementerian Pariwisata saja Tapi juga lintas Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM Karena menyangkut Aftur dan juga Kementerian BUMN Ini dikoordinasikan oleh Kemenko Marves Ini PR pertama Karena pasti akan ditagih oleh masyarakat kita Ini sudah sekian lama Pasca pandemi harga tiket ini sangat tinggi Sudah saatnya kita melakukan kebijakan yang signifikan Untuk mengurangi dan memastikan harga tiket Itu lebih terjangkau khususnya untuk menghadapi libur Nataru Baik, mungkin ada lagi Pak Sandi yang ingin disampaikan? Cukup dan selamat untuk Menteri yang baru Selamat bertugas Semua dokumen teknokrasi Naskah-naskah transisi telah kami siapkan Saya juga sudah pamit sama teman-teman media yang Setiap minggunya bertemu di weekly brief Saya akan kenang 5 tahun ini dengan penuh rasa syukur Dan mudah-mudahan Menteri yang baru nanti bisa melanjutkan Untuk capaian yang lebih baik lagi Ya, baik begitu Terima kasih Pak Sandi Atas waktunya Sudah berkenan-muankan waktu Untuk bersama tim Kompas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih